Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi warga yang menggunakan hak suaranya saat pemilu serentak 17 April. Selain itu, tempat pemungutan suara yang unik hingga aksi heroisme, petugas hingga warga dalam pemilu serentak pun diapresiasi Gubernur. Sehari menjelang pemilu serentak, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, dirinya mengapresiasi warga yang menggunakan hak suara saat pemilu 17 April dengan program kelingking ungu. Warga bisa mendapatkan diskon 50% di beberapa toko atau restoran hanya dengan menunjukkan kelingkingnya yang sudah mencoblos. Selain itu, TPS unik, TPS dengan jumlah partisipan tertinggi dan aksi heroisme saat pemilu pun diapresiasi Gubernur dengan hadiah uang. Apresiasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 17 April 2019. Kategori kedua, TPS yang paling tinggi partisipasinya sejauh barat. Yang pertama 15, yang kedua 10, yang ketiga 5. Yang ketiga, yang paling heroisme, versi kematauan. Saya ingin menghargai mereka-mereka yang lebih demokrasi di Jawa Barat, rela, mengatakan hal-hal yang setelah di milik. Tapi karena susah verifikasinya, saya hanya dari wakil-wakil yang jadi titik masyarakat. Yang terakhir, menemukan KPU. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat akan menggunakan hak suaranya di Cigadung 17 April ini. Setelah mencoblos dirinya akan memantau TPS di daerah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Budi Hartati, Bandung TV